BAPEM PERDA DPRD Kota Pontianak menggelar sosialisasi RAPERDA Kota Pontianak tentang pelestarian dan kearifan budaya lokal bersama RT, RW, dan elemen masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat Selasa Siang. Sosialisasi ini merupakan upaya PEMKOT Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak dalam penyusunan RAPERDA pelestarian dan kearifan budaya lokal Kota Pontianak. Berdasarkan pokok pikiran bersama, utamanya dalam pendataan budaya lokal yang berasal dan atau masih hidup di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Mengingat pentingnya pelestarian dan kearifan budaya lokal bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemangku kepentingan, namun juga seluruh masyarakat. Dalam sosialisasi RAPERDA ini, elemen masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat mengharapkan perda yang dibuat dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Tadi memang banyak sekali masukan dari masyarakat budaya lah kita, masyarakat pecinta budaya, komunitas pecinta budaya, ada sanggar tundang, kemudian ada guru kesengan menyarankan bahwa ada beberapa pasal, jadi redaksinya yang mesti diubah kata-katanya. Seperti contohnya misal pasal, berapa tadi, 23 itu ada kain telok belanga, itu kan sebenarnya adalah pakaian telok belanga. Kemudian bagaimana sebenarnya diharapkan motivasinya adalah motivasi untuk melestarikan budaya, memperkenalkan budaya itu sejak dinilah kepada masyarakat. Sosialisasi RAPERDA di Kecamatan Pontianak Barat ini dilaksanakan setelah kegiatan serupa digelar di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur. Dengan harapan ditetapkannya perda pelestarian budaya dan kearipan lokal kota Pontianak nantinya dapat menjadi payung hukum yang jelas bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Untuk berkoordinasi dalam upaya perlindungan, pewarisan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal kota Pontianak sebagai jati diri dan harmoni kehidupan orang Pontianak. Endra Pontipi memberi tekan.